Intro Sejumlah nama jeneral mengapung dalam kancah perpolitikan tanah air jelang pemilu 2024. Disiplin dan kepemimpinan yang telah teruji menjadi kekuatan dan strategi bagi sebagian partai politik dalam memikat pilihan masyarakat yang masih menginginkan pemimpin berlatar belakang militer. Strategi ini tidaklah salah, namun bagi partai perindu, calon pemimpin dari militer tidak menjadi tolak ukur naiknya elektabilitas partai politik. Apalagi seperti kita ketahui generasi TNI dalam pengamatan saya, generasi TNI yang mahir dalam berpolitik itu, itu jebolan order baru semua. Hari ini politik demokrasi kita sudah jauh sekali landscape-nya dari masa lalu. Sehingga bagi para jeneral-jeneral yang bintangnya bersinar banyak itu, apakah mereka kemudian bisa menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi hari ini? Jadi variabelnya terlalu banyak kalau kita bicara masalah capres yang kemudian jeneral yang disandingkan dengan proses kandidasi untuk calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam mencari calon-calon pemimpin bangsa, partai perindu memiliki strategi melalui konvensi rakyat berbasis digital yang dapat diikuti seluruh kalangan. Tim Liputan Ainus melaporkan